Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan menghadiri pertemuan dengan para duta besar negara sahabat di kantor CIS Jakarta. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan paparannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Atas amanat yang diberikan, perbaiki situasi pendidikan secara menurut, agar lebih mudah diakses sehingga dapat meningkatkan SDM secara keseluruhan. Antisipasi situasi dan kondisi dengan pendidikan yang jauh lebih baik, lebih cepat, aksesibel, dan semuanya akan bisa mencapai. Ini sumber daya manusia yang memang harus kita gejot, kita dorong agar bonus demografi kita dapat, bukan mata petaka demografi. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan memilih menghadiri pertemuan dengan para duta besar negara sahabat di kantor CSIS Jakarta pada Rabu Petang. Dalam pidatonya, Anies penyoroki tentang penyelesaian konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Menurutnya, perdamaian bisa terwujud dengan adanya upaya-upaya negosiasi dan diplomasi. Tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, ya mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMP diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kunci yang sebelum negosiasi? Bersatu. Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta. Prabowo mengaku optimis jika dirinya terpilih, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tinggi. Strategi transformasi yang telah disiapkan dapat menjadi solusi permasalahan negeri dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang cukup kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi Dodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building ya. Pada kesempatan ini, Prabowo Subianto juga menyampaikan landasan ekonomi yang diberlakukan Presiden Jokowi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sehingga perlu untuk dilanjutkan. Tim Liputan melaporkan.